Salam Sahabat Hidup Sehat, Seminar Kesehatan dan Pola Hidup ini dipersembahkan oleh hidupsehat.org, CMC Jakarta dan Kanker Support Center. Audio ini dipersembahkan oleh CMC Jakarta dan hidupsehat.org, buah website yang didedikasikan untuk memberikan informasi mengenai pola hidup sehat. Ada orang yang fanatik dengan vegan, percaya bahwa yang namanya vegan itu sehat, dan pokoknya dia lihat makanan ada label vegan, wah itu udah pasti sehat. Bener begitu? Hah? Enggak bener kan? Tapi ada orang itu, jadi vegan itu udah kayak agama ya, waduh pokoknya itu aliran saya, jadi ada sesuatu yang ada, tulisan vegan, waduh udah jaminan mutu, enggak, enggak begitu ya. Minggu lalu saudara Edi ke Medan, diundang Vihara terbesar di sana ya. Jadi saya lihat di fotonya ada, ada kelihatan 500an orang ya. Nah jemaat dia itu banyak, jadi pendidikannya itu ngomong sama saudara Edi berkeluh kesah, kenapa jemaat saya banyak ya yang kanker ya, padahal vegan loh. Kalau Buddhis tuh vegan, bener-bener vegan karena, sorry bukan bener-bener vegan, mereka nggak boleh makan daging ya, karena main lah ininya. Jadi saya mau katakan vegan bukan jaminan untuk sehat. Kalau gitu jangan vegan dong ya, ya. Omnivora aja, makan segala. Enggak juga ya. Intinya sih sebenarnya vegan kalau dilakukan dengan benar, itu adalah pola diet, bisa menjadi pola diet yang paling sehat dibandingkan dengan yang lainnya, tapi tidak jaminan kalau vegannya itu tidak dilakukan dengan benar. Dan vegan itu sebenarnya konotasinya bukan hanya masalah makanan, mereka itu udah seperti satu aliran di mana lebih menyayangi alam, lingkungan, dan hewan, binatang-binatang itu mereka sangat menyayangi itu. Jadi vegan itu, saya udah bayangkan, pil, kapsul yang ada unsur hewani itu udah nggak boleh. Ya, pakai ikat pinggang yang dari kulit hewan nggak boleh. Kalau yang dari sisi kesehatan, kita mah nggak peduli. Kalau itu misalnya sehat, pil itu sehat buat kita, walaupun ada sedikit unsur hewani-nya, nggak masalah kalau itu tidak signifikan ya merusak kesehatan. Nah, jadi saya mau mengatakan, karena tidak ada pilihan bahasa vegan, kalau saudara mau tahu yang baik itu sebenarnya adalah whole food plant-based diet, sebagai pengganti kata vegan. Kalau saudara bilang whole food plant-based diet, itu udah 95-90 persen ini udah baik, sehat. Nah, untuk sempurnainnya adalah cukup jumlahnya dan bervariasi. Maka 100 persen itu menggambarkan diet yang paling sehat di dunia. Jadi paham ya. Whole food itu yang utuh, lalu yang plant-based itu nabati, nabati yang utuh. nabati yang utuh itu sehat, tapi tidak cukup. Saudara perlu makan dalam jumlah yang cukup. Karena kalau saudara makannya kurang, tetap tidak cukup, tetap tidak akan bisa sehat juga. Dan kalau walaupun whole food plant-based diet tiap hari sebenarnya hanya makan ubi, jangan harap bisa sehat. Nggak bisa ya. Jadi harus whole food plant-based diet kan bervariasi. Nah, sebenarnya saya skip, saya akan bicara to the point aja. Ada 10 nutrisi yang dikhawatirkan. Ini orang, para penyerang mengatakan, ini ada 10 nutrisi loh, yang kemungkinan bagi seorang vegan bisa kurang. Nah, ini akan saya bahas satu persatu. Apakah benar dan apa sih masalahnya dengan 10 nutrisi ini. Kita akan lihat satu persatu. Dikatakan vegan bisa kekurang 10 nutrisi ini. Tadi saya kembali lagi ke Omnifora, pemakan segala. Apakah pemakan segala enggak bisa kekurangan salah satu dari 10 ini? Sangat bisa. Sama aja. Mereka juga sangat bisa kekurangan 10 nutrisi ini. Sama halnya dengan seorang vegan. Bisa saja mereka kekurangan 10 ini. Cuma, kalau saudara memilih sebagai Omnifora, saudara sama aja bisa kekurangan salah satu dari 10 atau lebih dari 10 nutrisi ini. Plus, saudara dapat bonus dengan berbagai macam penyakit yang pasti menyertai seorang pemakan daging. Oke, kita coba lihat satu persatu. Waktu saya hanya boleh singkat, jadi harus cepat-cepat. Pertama adalah vitamin B2. Vitamin B2 itu penting untuk memetabolisme protein, lemak, dan karbohidrat. Dan ini vitamin B2 ini vital untuk penyediaan energi bagi tubuh kita. Tanda-tanda kekurangan B2, bibir bisa pecah-pecah, di mulut ini suka luka ya. Terus saryawan, lidah yang bengkak, kulit kering, suka ada dermatitis, itu ciri-cirinya. Kalau saudara merasa ada gejala seperti itu, saudara bisa mendapatkan B2. B2, yang banyak itu ada di bayam, di jamur. Oke, bayam, jamur, berbagai macam jenis jamur ya. Ada jamur tiram, jamur krim ini, dan lain sebagainya. Lalu ada brokoli. Yang sangat banyak lagi ada di mermaid. Eh, mermaid, ya betul. Mermaid atau fijimide. Fijimide. Ada yang tahu itu barangnya? Yang hitam-hitam kayak, bukan, botol atasnya kuning nanti ada gambarnya ya. Nanti deh, saudara akan saya kasih lihat. Itu kayak kalau gula, yang gula yang hitam itu apa namanya? Molasses. Kayak molasses ya. Jadi di dalamnya sangat kaya dengan nutrisi. Nutrisi, kalau untuk ini juga, fijimide juga terbuat dari yeast. Itu kaya dengan vitamin B2, dan lain sebagainya. Lalu ada lagi di dalam, di alpukat, almond, gedele, sayuran hijau juga ada, tapi jumlahnya nggak banyak. Nah, ini ada banyak di hewani. Makanya seorang vegan yang dianggap tidak makan daging, bisa berisiko kekurangan vitamin B2 ini. Tapi saya mau kasih tahu saudara, bahwa vitamin B2 itu bukan masalah bagi seorang vegan. Kalau saudara makannya dalam jumlah yang cukup. Kalau saudara kurang makan, kalorinya kurang, saudara mungkin bisa kekurangan B2. Tapi kalau makannya cukup dan variasinya cukup, ini bukan masalah. Ini saudara abaikan saja. Tapi kalau sampai saudara kekurangan B2, ada kemungkinan besar saudara akan kekurangan vitamin-vitamin yang lain. Biasanya karena kekurangan makan baru, ini kurang. Kalau tidak, chance-nya nggak. Jadi B2 bukan suatu persoalan sebetulnya. Lalu iodium. Iodium itu untuk kesehatan tiroid. Kalau kurang, bisa hypotiroid, bisa gondokan, goiter. Itu juga bisa mengganggu pertumbuhan mental, fisik. Dan itu bisa menyebabkan IQ yang kurang signifikan pada anak-anak. Di Indonesia menurut saudara, apakah persoalan kekurangan iodium? Hah? Di Indonesia? Ada yang bilang, enggak. Saya katakan di Asia, Indonesia terut rankingnya di atas. Yang punya problem berat dengan kekurangan iodium. Apalagi di gunung. Kalau di laut, banyak makanan yang beriodium itu adanya di laut. Ikan, seafood, dan rumput laut itu sumber yang kaya. Kalau saudara di gunung, itu problem dengan iodium. Itu sebabnya pemerintah mewajibkan fortifikasi. Garam itu diperkaya dengan iodium. Dan itu solve sebagian besar persoalan. Tapi zaman sekarang kan lagi trend nih. Garamnya garam laut, garam Himalaya. Itu tidak ada iodium. Ataupun ada tidak signifikan. Kalau saudara mau ambil risiko itu, boleh saja pakai garam yang non-iodium. Tapi saudara harus suplemen dengan iodium. Atau kalau tidak, sering-sering makan rumput laut. Rumput laut itu sangat kaya dengan iodium. Dan rumput laut itu bervariasi. Ada jenis kelp yang saudara segini saja nih. Ukuran 2-3 cm. Itu bisa cukup untuk sehari. Satu sendok teh itu bisa tahan 5 hari kebutuhan iodium. Tapi ada yang tidak begitu ini. Jadi kalau saudara tidak mau menggunakan garam iodium dengan alasan apapun, saudara perlu makan rumput laut. Atau banyak kok yang jual iodium suplemen. Oke. Saya jadi teringat. Di Indonesia, banyak anak-anak kita yang IQ-nya agak kurang. Karena iodium itu akan ada di tanah. Dan tanah yang ditanam itu dia akan berkurang terus. Apalagi kalau tanahnya itu asam. Acid ya. Atau terlalu banyak menggunakan pesticida. Itu akan merusak persediaan iodiumnya. Lalu kalau suhu yang terlalu tinggi, penguapannya tinggi. Ini juga berkurang. Jadi harus dijaga. Makanan yang lain juga ada sebetulnya. Kayak di asparagus, di Bali, di beras merah, tahu, sunflower seed, wijen, oat, bayam. Itu ada. Tapi tidak begitu banyak. Yang paling banyak, saya salah. Tadi iodium sudah selesai. Saya sudah masuk ke selenium. Ini selenium. Sorry. Tadi saya bicara iodium, ada pertanyaan tidak? Saya jadi tadi salah masuk ke selenium. Iodium jelas ya. Itu bukan masalah vegan. Oke. Itu juga bukan masalah vegan. Kalau sampai saudara tidak konsumsi garam fortifikasi, sebaiknya saudara harus supermen atau makan rumput laut. Saya masuk, saya sudah ganti slide, saya tidak sadar. Saya masuk ke selenium. Selenium adalah antioksidan yang sangat penting untuk men-support thyroid tadi ya. Untuk mencegah infeksi juga dan untuk sistem reproduksi. dan ini sangat dipengaruhi oleh media tanah yang menanam. Dan di Indonesia tanahnya miskin untuk selenium, jujurnya. Sehingga kita tidak bisa, misalnya mungkin kita cek ya di internet, wah makanan ini mengandung selenium tinggi. Belum tentu begitu. Karena tanah itu berbeda-beda. dan sekarang sangat miskin. Jadi saudara, coba kalau perlu ambil di makanan ini ada selenium. Tapi pun ini kurang. Harus makan banyak variasinya. Dan kalau masih kurang, saudara makan brasil nut. Sehari satu saja itu sudah cukup memenuhi kebutuhan sehari. Brasil nut. Brasil nut yang kayak itu ya. Tapi nggak mesti kayak makan obat. Sehari satu ya. Kita bisa juga makanlah seminggu sekali 5 biji, 6 biji atau seminggu 2 kali ya. Jadi jangan strict. Wah, perlunya satu. Sehari satu. Nggak. Jadi kembali lagi kita makannya cukup banyak variasi. Banyak biji-bijian. Banyak makanan beginian. Saudara, tidak kekurangan selenium. Nafi ini kacang apa? Kacang Nafi. Kacang Nafi. Saya rasa di klub sehat ada ya. Haricot bean, oke. Saya nggak tahu. Saya taunya Nafi bean yang putih itu kan. Berikutnya adalah protein. Protein ini yang paling sering dipermasalahkan. Kalau saudara vegan, pertanyaan pertama adalah dapat protein dari mana. Betul ya? Dan jujurnya protein juga bukan masalah spesifik seorang vegan. Karena tidak sulit sejujurnya untuk mendapatkan kebutuhan protein yang cukup dari nabati. Kita akan lihat. yang menjadi persoalan yang dimaksud dengan dokter itu biasa adalah masalah komplit, protein yang komplit atau tidak. Protein itu sebenarnya terdiri dari asam amino. Asam amino itu ada sekitar ada 20 asam, jenis asam amino yang akan dipasang-pasang menjadi protein. dan protein itu ada banyak sekali jenisnya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau protein yang perlu ini dia asam amino apa dia akan pasang menjadi protein yang diperlukan oleh tubuh. Nah dari 20 itu hanya ada sekitar 8 yang tubuh tidak bisa buat sendiri. Yang lain tubuh bisa buat sendiri. Kalau kita kurang dia akan ambil dari asam amino lain dibikin menjadi asam amino yang diperlukan. Tapi yang 8 itu tidak bisa. Saudara harus dapat dari makanan. Dan di makanan nabati proteinnya itu yang menjadi persoalan adalah di makanan tertentu umumnya ada semua asam amino tapi kurang 1 atau 2 jenis asam amino yang lain. Misalnya di polongan semua ada cukup banyak tapi mungkin dia punya asam amino metionin ya metioninnya itu yang kurang sementara di biji-bian misalnya di beras di jagung ya semua ada metioninnya juga banyak tapi lisin gak ada bukan gak ada sorry tapi jumlahnya gak cukup nah itu yang dokter bilang proteinnya tidak komplit atau kualitinya kurang bukan bukan kualitinya yang tidak baik tapi hanya masalah komposisi asam amino jadi bagaimana caranya simple sekali caranya saudara makan aja bervariasi saudara makan nasi atau atau biji-bijian yang kayak metionin misalnya lalu campurlah dengan polong-polongan yang kayak lisin misalnya itu digabung jadi protein yang komplit kecuali kacang kedele kacang kedele itu semua asam amino lengkap itu setara dengan daging untuk asam amino yang ada di kedele jadi apakah ini persoalan bagi vegan protein tidak tidak kecuali kembali lagi kalau saudara makannya kalorinya kurang makanan yang mengandung protein saudara makannya kurang itu problem atau kurang variasi juga problem metionin ada di makanan seperti ini ya saudara sering makan makanan yang ada disini ini yang metionin yang top kalau saudara merasa ah ini saya juga sering hover mood saya juga sering makan kedele saya sering makan saudara tidak akan kekurangan protein sebentar kita akan lihat berapa banyak yang kita perlukan jadi ada dua metionin dan lisin itu yang karena dia tidak ada di satu jenis makanan tapi harus dikombinasi ini yang sering dipermasalahkan tapi saudara lihat saja ini makanan yang gampang kan sebetulnya yang sering kita makan sehari hari sampai disini oke kalau tidak jelas langsung ini ya langsung tanya aja oke kebutuhan protein kita enggak banyak hanya 0,8 atau untuk vegan mungkin dianjurkan 0,9 miligram per kilogram berat badan jadi kalau 0,8 ada yang lebih prefer proteinnya jangan terlalu tinggi protein terlalu tinggi pertumbuhan lebih cepat tuannya lebih cepat matinya juga lebih cepat 0,8 saudara kalau 60 kilo berarti saudara hanya perlu 48 gram 48 gram kalau berat badan saudara 60 kilo itu banyak enggak sih coba kita lihat ya ya kalau saudara saya kasih contoh makanan saudara makan nasi satu cup satu cup satu porsi dengan setengah porsi tempe seperempat tahini tahini itu wijen yang dibikin menjadi seletak 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 wijen dan satu setengah gelas brokoli yang dikukus saudara sudah mendapatkan 35 gram brokoli lalu makan pagi misalnya makan bubur oat dengan susu kedilek setengah gelas saja satu potong roti whole wheat dan dua sendok makan almond butter saudara dapat lagi 20 gram ini sudah 55 gram itu baru makan pagi dan makan siang kita katakan jadi apakah susah mendapatkan kebutuhan protein bagi seorang vegan tidak jadi tidak sebetulnya bukan persoalan kalau kekurangan protein memang masalah protein itu adalah nutrisi yang sangat penting dalam berbagai hal dia penting kalau saudara kurang masa ototnya akan kurang terus tulang juga buruk sistem imunitasnya juga turun itu sebabnya kalau penderita kanker kan dikasih protein tinggi itu protein tinggi dia mau angkat sistem imunitasnya tapi di sisi lain dia juga menyuburkan sel kanker jadi itu pilihan yang si malakama bagi penderita kanker pilihlah yang protein harus cukup itu benar harus cukup tapi pilih yang methioninnya jangan tinggi karena methionin yang tinggi itu menurut penelitian itu akan bersifat dia bersifat prooksidasi prooksidasi itu akan membuat sel kanker juga bertumbuh dengan lebih cepat dengan kehadiran methionin ini jadi kurangin bagi penderita kanker bukan proteinnya yang dikurangin dan kabar baik bagi vegan atau vegetarian biasanya kan makan salsoran banyak seratnya banyak serat yang banyak itu akan membuat mikrobium atau flora usus kita baik kalau flora usus yang baik itu bakteri itu akan bisa membuat sendiri methionin dan lisin yang diperlukan oleh tubuh walaupun tidak banyak itu buat menambah-nambah saja jadi kembali saya mau tekankan lagi protein bukan masalah seorang vegan dengan catatan makannya harus cukup dan harus bervariasi kita masuk ke yang berikutnya yaitu kalsium bagi vegan yang tidak minum susu sering dipersoalkan kalau kamu tidak minum susu kamu mau dapat kalsium dari mana benar ya berapa banyak sih kebutuhan kalsium kita sampai sekarang tidak jelas di Amerika menyarankan 1000 sampai 1200 miligram di Inggris yang negara maju yang dari sisi kesehatan juga maju fekannya sangat banyak hanya menyarankan 700 biasanya antara Amerika Eropa bisa selisih tapi selisihnya sedikit-sedikit saja saran ya kebutuhan nutrisi seharinya itu biasa tidak beda jauh tapi untuk kalsium ini bedanya jauh sekali bayangkan 700 dengan 1000 sampai atau 1200 itu jauh artinya apa artinya memang mereka tidak jelas sebenarnya kita perlunya berapa intinya begitu nah pertanyaan ke kita adalah apakah kita bisa mendapatkan kalsium melalui pola diet vegan jawabannya kembali lagi sangat bisa ya kita dengan mudah mendapatkan kalsium tapi kembali menjadi persoalan apakah seorang vegan itu makan makanan yang cukup mengandung kalsium ada makanan yang kaya dengan kalsium ada makanan yang tidak terlalu kaya ada makanan yang kaya tapi mengandung anti penyerapan kita akan lihat apa-apa aja dan kalau bicara kalsium jangan berpikir itu hanya untuk tulang bukan ya untuk tulang penting tapi itu juga penting untuk fungsi relaksasi otot kalau kurang mungkin bisa sering kram lalu transmisi sel syaraf juga penting dan banyak fungsi lainnya untuk kalsium itu nah yang menjadi persoalan saudara perlu tahu yang namanya bioavirability kalsium ya ini hal yang penting bioavirability itu adalah kemampuan tubuh untuk menyerap kalsium yang kita makan saudara makan 100 miligram bukan 100 yang diserap tubuh tergantung bioavirability untuk susu dan produk susu sapi ini yang saya bicara kemampuan nyerapnya hanya sekitar 25 sampai 30 persen rendah sebetulnya hanya 25 sampai 30 persen dan ini sama dengan tahu dan makanan dari kedele juga hanya sekitar 25 sampai 30 persen jadi kalau saudara makan kalau saudara cek di kedele itu misalnya 1000 gram punya kalsium yang saudara dapatkan itu hanya sekitar 25 sampai 300 miligram demikian juga di polong-polongan yang lain itu rendah hanya sekitar 20 persen tapi di brokoli di kale dan berbagai sayuran hijau gelap yang lain kemampuan menyerap kalsium dari sayuran hijau itu bisa 50 persen jauh lebih tinggi jadi mungkin dia lebih rendah tapi kemampuan penyerapan kalsiumnya lebih tinggi dan yang menjadi masalah adalah sayuran tertentu seperti bayam bayam daun beet bukan beet nya tapi daun hijau beet nya terus ada yang namanya swiss chard ada rubab itu biasa mungkin buat salad di luar negeri itu hampir tidak bisa diserap karena kalsiumnya terikat oleh oksalat atau jad oksalat di dalam sayuran hijau itu jadi saudara tidak makan bayam walaupun tinggi saudara tidak mendapatkan kalsium dari situ tapi apakah kalau begitu jangan dimakan enggak makan saja saudara akan mendapatkan nutris yang lain tapi tidak diperhitungkan untuk kalsium jadi kembali kalau saudara makannya bervariasi saudara jangan khawatir kekurangan kalsium coba kita lihat saat ini rekomendasi untuk makanan yang kaya kalsium sehari saudara perlu makan minimal 3 porsi yang kaya kalsium di samping yang lain-lain jadi usahakan minimal saudara mendapatkan 3 porsi makanan yang kaya kalsium ada di mana yang kaya kalsium ini adalah makanan-makanan yang kaya kalsium contohnya ada di wijen wijen tinggi brokoli tinggi lalu mana lagi ya di buah kering ya di fix di prunes plums itu tinggi lalu saran hijau umumnya tinggi kecuali yang tadi bayam dan beberapa jenis yang lain oke oh ini ini juga ada ya ini yang cukup tinggi ciasit 2 sendok maka aja 120 miligram almond almond 1 cup tapi kita gak makan 1 gelas almond ya kebanyakan ya ya kalau saudara makan bervariasi jen ini bukan masalah kalau saudara merasa saudara kurang saudara pengen nambahin ini ada resepnya saudara makan saja tahini ya tahini tadi selai yang terbuat dari wijen lalu molasses itu juga tinggi tapi jangan banyak jenis banyak karena gulanya juga tinggi lalu plump dan prunes saya pernah baca penelitian plump prunes itu di blender ya itu dimakan itu menambah untuk tulang terbukti sangat menambah sangat powerful kalau suplemen bagaimana suplemen kalsium hati-hati saya anjurkan sebaiknya jangan ya saya di gereja saya ada satu ibu-ibu dia disuruh dokter suplemen kalsium selama dua tahun dia suplemen terus waktu itu dia anterin suaminya untuk check up ke Malaysia suaminya problem harus di ring terus iseng-iseng dia cek juga begitu dia cek gak boleh pulang harus bypass sorry di ring tapi ringnya berisiko tinggi kenapa karena kalsium itu kalau di suplemen kelebihan saya pernah bahas kalau kalsium tidak diikuti dengan vitamin K2 yang cukup dia bisa nyasar ke mana-mana termasuk ke pembuluh darah kalau di pembuluh darah dia terikat dengan kolesterol dia akan menjadi plak dan plak yang banyak kalsiumnya itu susah untuk di di ring itu di kt3 itu susah bisa pecah dan berisiko tinggi jadi dalam penelitian kalsium itu sangat tidak dianjurkan untuk di suplemen oke kita masuk ke vitamin B12 kalau mau bicara nutrisi apa yang kurang buat seorang vegan dari tadi 10 macam sebenarnya saya hanya perlu membahas satu macam ini B12 saja sebetulnya ini benar-benar problem buat vegan saya tadi lupa tanya disini siapa sih yang vegan tidak ada lalu ngapain saya bicara disini oke oke B12 ini tidak bisa ditawar-tawar kalau saudara vegan tidak makan daging tidak minum susu tidak makan telur ini wajib oke lalu kalau gitu makan makan daging apakah pemakan daging pasti aman tidak kekurangan B12 sama sekali tidak ya cukup besar persentase orang pemakan daging yang kekurangan B12 saudara perlu suplemen kalau saudara di atas 50 sekian tahun kalau saudara punya problem dengan pencernaan saudara sebaiknya suplemen ini kalau saudara apa lagi punya masalah dengan liver dengan ginjal saudara suplemen ini B12 atau kalau satu lagi nanti kalau saya ingat oke fungsi B12 itu sangat banyak diantaranya adalah pembelahan sel pembentukan sel darah merah untuk memproduksi mielin di syaraf itu ada lapisan mielin supaya dia bisa saling komunikasi satu dengan yang lain jadi sangat melindungi syaraf ya terlibat juga metabolisme lemak protein sentasa DNA yaitu materi genetik dari sel jadi kalau saudara kekurangan B12 saudara punya problem itu yang saya akan kasih lihat secara detail tapi sebelum itu kita lihat simptomnya apa simptom kekurangan B12 diantaranya adalah saudara akan sering merasa kesemutan di ujung kaki ujung tangan lalu bisa susah punya anak tidak subur lalu bisa hypothyroid lalu kemampuan kognitif daya pikir menurun ingatan menurun kayak orang apa ya pikun pelupa dan sebagainya nah sekarang saya masuk lebih detail saudara lihat akibat dari kekurangan B12 suka tidak ketidakseimbangan tubuh mudah jatuh tadi saya ingat lagi tentang kalsium tentang osteoporosis osteoporosis sendiri orang sangat takut takut keropos tulang sebenarnya keropos tulang sendiri tidak masalah buat saudara kalau saudara punya otot bagus kalau saudara punya otot bagus saudara chance jatuh kecil kalau kecil jatuh saudara chance untuk patah tulang juga kecil kedua kalau saudara punya keseimbangan bagus saudara juga chance jatuh juga kecil ini saya baru ingat karena ini jadi kalau saudara kekurangan B12 mungkin keseimbangan kurang saudara bisa saja gampang jatuh jadi orang tua sebaiknya perhatikan B12 ini bisa lemah tremor rumpu pelupa demensia depresi ya salah satu bisa depresi berat kalau kekurangan B12 bisa sampai bunuh diri saking depresinya impotensi sakit kepala bisa kehilangan penghilatan dan lain sebagainya itu dari otak ya lalu dari sisi hematologinya menyebabkan anemia kurang darah atau salah yang paling sering itu yang saya kasih merah megaloblastik anemia jadi sel darah merah kita itu harusnya dia bertumbuh sampai dewasa normal tapi kekurangan B12 menyebabkan yang namanya megaloblastik dia punya ukuran sel darah merah itu besar kalau dia di bawah mikrosol itu kayak bulan sabit dia besar jadi problem juga dia juga gak bisa ke pembuluh darah yang kecil-kecil jadi akan ciri-cirinya kayak orang yang kekurangan darah juga dan lain sebagainya banyak persoalan dengan darah akibatnya kita akan merasakan kelelahan kayak orang anemia lemah sesak nafas dan lain sebagainya dari sisi imunologi daya tahan tubuh menurun susah sembuh kalau ada luka kalau saudara saryawan gak bisa baik-baik nah itu ini dan meningkatkan risiko kanker karena imun sistemnya turun saya ingat ada teman punya mama dulu dia punya problem saryawan itu sepanjang tahun gak baik-baik dan bukan satu saryawannya itu banyak sampai dia mau minta bunuh diri anaknya ngomong sama saya saya juga bingung harus bagaimana dulu juga gak ngerti terus dia ngomong sama Pak Warun itu kalau masih ingat dia bilang kalau saya minum bir hitam bir hitam itu rasanya udah enakan baru ingat oh itu bukan ada yeastnya mungkin B12 terus tapi masih dulu masih kekeh tuh gak ada yang saranin suplemen pakai yeast nah masalah yeast itu kan belum tentu B12 yang benar bisa aja B12 analog dan menyesat sekali dia juga vegan belum belum terlalu tua meninggal di mobil ya serangan jantung dulu kita gak memahami bahwa B12 begitu penting dari masalah vaskular menyebabkan penyakit arteri koronel serangan jantung mini struk dan lain sebagainya salah satu sebabnya adalah kekurangan B12 kelamaan homocysteine itu akan meningkat homocysteine yang meningkat itu menyebabkan kerusakan pembuluh darah dan itu bisa menyebabkan itu serangan jantung bisa menyebabkan struk alzheimer dan kematian dini dari sisi gastrointestinal terjadi gangguan pencernaan bisa GERD sakit perut dan sebagainya dari sisi tulang osteoporosis tulang kita bukan benda mati ya itu hidup ada sel osteoclast dan osteoblast osteoclast itu yang membongkar tulang untuk di angkut keluar ke darah untuk digunakan berbagai macam hal antara lain tadi untuk otot kalau kita kurang maka diambil itu tulang itu osteoclast osteoblast itu untuk membangun kembali membangun kembali tulang itu kalau kesehatan kurang B12 osteoblast sel yang untuk membangun tulangnya tidak bekerja chance keropos tulang meningkat dari sisi ini GERD noturinary tadi invertil kesuburan yang menurun susah punya anak ya itulah ya kalau masalahnya hanya megaloblastik anemia yang umum terjadi itu bisa disembuhkan kalau saudara bombardir dengan B12 saudara suntik bisa itu dia bisa bayi tapi yang akibat yang kita tidak inginkan dari kekurangan B12 adalah ke syaraf otak itu rusak permanen tidak bisa diperbaiki walaupun saudara suntik lagi dengan B12 tidak akan bisa baik jadi jangan sampai kekurangan B12 ini pesan terpenting hari ini buat seorang vegan bagi seorang vegan atau vegetarian ada problem lain biasanya vegetarian itu konsumsi sayurnya banyak kalau konsumsi sayurnya banyak biasanya asam folatnya itu berlimpah asam folat yang berlimpah itu akan menutupi gejala-gejala kekurangan B12 sehingga kita tidak sadar bahwa kita kekurangan B12 tidak ada gejalanya itulah problemnya kalau seorang ibu kekurangan B12 chance anaknya cacat bisa lumayan apakah saya perlu menjelaskan ini bagaimana B12 ada yang mempersoalkan tadi saudara ini baru kasih WA ada yang mempersoalkan enggak di tumbuh-tumbuhan juga ada di daun kerlor katanya pernah dengar saya baru apakah di makanan nabati ada B12 ada ada dimana tempe kacang ijo tempe Indonesia tempe luar negeri tidak ada tempe Indonesia mungkin ada itu bukan kenapa kenapa itu hanya karena jorok saja menggunakan air got yang banyak tinja lewat itu mungkin ada ya jadi yang membuat B12 itu adalah bakteri bukan hewan bukan tumbuhan tapi bakteri di dalam usus kita pun kita punya bakteri yang membuat B12 cuman sayang bakteri itu adanya di bagian usus yang paling ujung dimana disitu tidak terjadi penyerapan ya ada sudah dibuktiin jadi manusia itu dia ee 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 nya itu dibersihin tidak tahu bagaimana caranya dimakan kader B12 nya meningkat ya ini buat ngebuktiin supaya percaya aja banyak yang mengira tempe tahu rumput laut tertentu teman saya jual rumput laut yang mahal sekali MLM dia bilang ini ada oke terus yang spirulina sebagainya terus yeast dan sebagainya sumber B12 itu tidak benar saudara ya kecuali yeast yang mereknya apa red star red star itu di 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 apa yang khusus di tanam khusus yeast nya untuk menghasilkan B12 hanya itu yang lain tidak ada benar-benar dan bahayanya kalau saudara percaya saudara makan yeast apalagi yang buat yeast yang buat bikin roti ya itu B12 analog kalau saudara makan itu saudara cek darah B12 saudara aman bagus tapi itu adalah yang analog yang analog itu nanti dia akan menempati reseptornya si B12 yang kita perlu akibatnya lebih buruk daripada tidak ada ya jadi B12 itu yang yang benar-benar bisa digunakan harus B12 yang beneran bukan yang analog saudara cek darah tidak bisa karena cek darah tidak bisa membedakan yang analog atau tidak kecuali saudara ceknya MMA di Indonesia belum ada itu cek melalui air seni ya disini belum ada jadi apa solusinya buat seorang vegan hanya satu simple suplemen saja murah meriah dan mudah ya apakah punya efek sampingan sejauh ini belum pernah ada catatan problem karena suplemen B12 dia vitamin B kan larut dalam air jadi tidak masalah ada dua macam ada cyanocobalamin dan ada metilcobalamin cyanocobalamin di tubuh harus diubah lagi menjadi metilcobalamin jadi kalau saudara mau yang efektif saudara boleh pilih yang metilcobalamin tapi cyanocobalamin juga tidak apa-apa sebetulnya tapi ada yang tidak suka ya terserah kalau saudara mau pilih yang saat ini masih efektif itu yang sublingual yang taruh di bawah lidah kenapa kalau saudara makan kita punya problem kan B12 itu ribet sekali untuk bisa diserap mulai dari ludah kita harus bagus lalu di kena asam lambung itu juga menjadi problem bisa mematikan ya terus saudara punya harus ada intrinsic factor yang jadi problem lah intinya kalau sublingual itu ditaruh di bawah lidah ya itu akan diserap oleh pembuluh darah yang di bawah lidah saudara lihat kan ada pembuluh darah itu akan lebih lebih efektif ya ada yang mau tahu dosis atau gak usah dosisnya sebenarnya kebutuhan kita hanya sedikit sehari sekitar 15 mikrogram dikit sekali ya tapi ini seribu ada yang protes kenapa banyak bener jadi sebetulnya 50 mikrogram itu sudah cukup itu vitamin B12 vitamin yang sangat susah diserap hanya sekitar 10 15% saja kalau sederhana makan 50 mikrogram hanya dapat berapa kalau 10% ya dia bisa 20 lah bisa 10 ya 10 hanya sekitar itu sih kebutuhan 50 mikrogram itu kalau saudara efektif harusnya sudah pas-pasan tapi kenapa ini banyak begini semakin banyak saudara makannya persentasinya semakin kecil ya dan ini buat orang males gak mau tiap hari suplemen ya makan 1000 mikrogram ini tahanlah seminggu gitu aja maksudnya 500 bisa seminggu bisa seminggu kalau ini mungkin lebih dari seminggu tapi ada orang yang sudah terlanjur persediaannya tipis benar dia dia bombardir dulu dengan dosis tinggi ada yang 5000 mikrogram ada yang suntik sekali suntik dia tahan berapa bulan habis itu dari 1000 tadinya seminggu sekali nanti jadi dua minggu sekali terus maintenance sebenarnya dua ratus lima ratus sampai seribu mikrogram antara seminggu sekali sampai dua seminggu sekali sampai dua kali itu udah cukup tidak bahaya buang tidak ini akan jadi kencingnya agak mahal aja ini kan yang Indonesia sangat murah kalau ini gak murah ini bisa yang ini bisa mungkin 200 ribuan ini di luar negeri gini banyak sekali mereknya banyak sekali mau di Amerika di Kanada Singapura pun Singapura ada tapi gak begitu banyak jenisnya Australia di mana-mana ada lah pokoknya saya semua sudah pernah yang itu saya belum pernah yang patch patch itu kayak selotip ditempel disini aja masuk itu agak mahal tapi gak usah kok ini udah oke neurobian juga tapi saya gak tau ya neurobian selain B12 ada apa lagi B kompleks nah vitamin itu kita juga perlu hati-hati ya kita sebaiknya hanya yang kita perlu kalau misalnya kita sudah cukup atau lebih vitamin B 6 apa ya terus kita hajar lagi dengan suplemen yang sebenarnya kita gak perlu semakin tinggi satu suplemen dia akan mempengaruhi vitamin dan mineral yang lain dan itu kita tidak inginkan itu sebabnya kita hanya suplemen yang betul-betul kita tahu kita tahu kita kurang suplemen multivitamin tidak dianjurkan lebih banyak buruknya daripada baiknya kecuali dalam kondisi tertentu yang kita tahu kita perlu ya tidak sedikit orang yang kekurangan B12 ini bukan bicara vegan non-vegan pun menjadi masalah ya ada yang bilang tidak usah kosok gigi bisa dapat bohong jangan percaya ini ada yang bilang ini semua ada banyak sekali macam-macam jangan percaya jangan jangan ya urik asidnya agak tinggi ya itu ada betulnya kalau penderita kanker sebaiknya jangan makan jamur dia punya glutamatnya tinggi glutamat itu saudara ingat MSG monosoldium glutamat glutamat itu ada di sel tubuh kita sel kanker itu makanannya selain glukosa glutamat itu sebabnya penderita kanker itu badannya drop drastis kurus karena dia akan mengambil glutamat dari sel tubuh kita dia bongkar buat dia punya makanan sebabnya kalau kalau menderita kanker kurangin makanan glutamat itu ada di semua daging teri itu sangat tinggi di jamur semua produk susu keju itu tinggi apa lagi ya tomat dipanggang itu juga tinggi ya itu kalau saudara ingat yang makanannya umami yang gurih nah itulah tanda glutamatnya tinggi itu harus dikurangi sebisa mungkin lalu kalau sekalian yang kanker itu juga zat besi hem dari hewani itu harus dikurangi itu akan membuat sel kanker itu bertumbuh dengan cepat membuat apa namanya zat besi angiogenesis genesis membuat pembuluh darah buat si si jadi si sel kanker itu kalau dikasih zat besi hem dia akan membuat pembuluh darah sudah lihat di mikroskop ya sel kanker itu di sekelilingnya itu kayak rambut itu adalah pembuluh darah yang dia bikin untuk menyerang sel mengendalikan sel sel di sekelilingnya itu sebabnya harus dikurangi zat besi hem Australia juga banyak biasa di oles di roti asin sekali bagi orang aneh itu gak tahan kayak durian ada yang doyan sekali Perdana Menteri Inggris atau Australia saya lupa ke Amerika gak boleh masuk dia bawa itu karena itu makanan sehari-hari anak saya yang paling besar sangat doyan sekali oke kita sekarang bicara zat besi zat besi juga termasuk yang sering digunakan untuk menakut menakuti orang vegan seolah-olah kalau gak makan daging akan rentan karena anemia yang perlu saudara ketahui rata-rata vegan itu mengkonsumsi zat besi lebih banyak dari pemakan daging nah zat besi memang adalah mineral yang esensial buat tubuh kita dia membuat sel darah merah hemoglobin ini sangat penting buat mengangkut oksigen ke seluruh sel tubuh dia juga bagian dari enzim untuk memproduksi energi untuk sistem imunitas juga apakah umum persoalan kekurangan zat besi atau menyebabkan anemia itu umum ya di Indonesia malah dikasih suplemen pemerintah bagiin apalagi bagi wanita wanita kan menstruasi itu akan lebih rentan waktunya udah wanita lebih rentan karena ya itu ada masalah menstruasi kekurangan kekurangan zat besi itu menyebabkan anemia ada banyak gejala ya karena turun sangat rendah kulitnya biasanya pucat letih lemah terus agak sesak lapas karena zat besinya kurang lalu temperatur tubuh itu juga drop atau tidak stabil senapsu makan juga kurang suka rontok rambutnya tapi ini bukan hanya karena kurangan zat besi masalah lain juga bisa harus dicek nah isu yang valid sebenarnya bukan berapa banyak zat besi yang kita makan ya buat orang vegan tidak kurang tapi bukan itu isunya isunya adalah berapa banyak zat besi yang bisa diserap sama kayak kalsium tadi berapa banyak yang kita makan tidak berarti segitulah yang diserap dulu berapa banyak yang bisa di zat besi yang bisa diserap oleh tubuh nah di vegan memang zat besi yang ditanaman abadi itu lebih tidak mudah diserap oleh tubuh apakah kalau begitu seorang vegan akan mengalami kekurangan zat besi lebih lebih rentan dibandingkan yang pemakan segala tidak kenapa kita bisa penelitian ini orang eskimo orang esmiko eskimo gak makan sayur makannya cuma daging mentah darah dimakan ya sudah lihat mereka makannya begini tapi menurut penelitian orang eskimo tingkat kekurangan zat besinya yang termasuk sangat tinggi jadi jangan berat jangan berpikir makan daging berarti zat besi akan otomatis tinggi sama sekali tidak oke sekarang kita lihat zat besi itu dibagi dua ada yang namanya hem dan non hem yang hem itu hanya ada di hewan yang non hem ada di nabati yang hem itulah yang digunakan oleh tubuh wah kalau gitu makan daging dong ya ada keuntungannya memang bisa langsung digunakan tapi kelemahannya adalah zat besi masuk ke dalam tubuh tidak bisa dibuang dengan gampang kecuali saudara menstruasi kecelakaan itu zat besi bisa dibuang kalau tidak dia akan ada di darah makanya orang kadang nyumbang darah habis itu wah enak zat besinya ketinggian zat besi hem ketinggian risiko kena kanker juga tinggi jadi keuntungannya kalau zat besi tidak tinggi risiko kena kanker juga lebih rendah sekarang kita mau bicara faktor penghampat penyerapan zat besi itu kita mau hindari karena itu tidak begitu gampang untuk diserap jangan sampai lagi kita nambah persoalan dengan mengkombinasikan makanan yang menghampat diantaranya adalah tanin 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 ada di kopi di teh dan juga makanan yang berkalsium tinggi itu bisa mengurangi absopsi atau penyerapan dari zat besi non hem tadi jadi hindari kopi teh dan kalau saudara susu yang kaya kalsium atau suplemen kalsium itu harus dipisahkan teh bunga tidak tahu saya tidak tahu itu tinggi tanin tidak bukan kafein tanin oke zat besi yang tinggi itu selain meningkatkan risiko kanker juga meningkatkan risiko terkena penyakit jantung jadi hati-hati tanda-tanda anemia karena kekurangan zat besi tadi sudah ada rasanya capek tidak bertenaga kulit pucat dan sebagainya dan ada satu hal yang aneh itu yang namanya pika pika adalah kepengen sekali makan sesuatu yang bukan makanan entah kotoran entah kapur tulis entah apa es batu juga salah satu tanda kekurangan zat besi kalau tiba-tiba jadi kepengen sekali makan es batu yang tadinya tidak suka barangkali kekurangan zat besi jadi cara untuk meningkatkan penyerapan zat besi adalah makan berbarengan makanan yang kaya dengan zat besi dengan makanan yang kaya dengan vitamin C dan itu soda makan sayur yang berwarna hijau gelap itu biasanya tinggi zat besi lalu dikasihlah jeruk jeruk apa yang kaya zat besi atau brokoli itu zat besinya juga tinggi itu absorsi atau penyerapannya akan sangat tinggi yang kaya vitamin C paprika juga tinggi kembang kol brokoli kale ini makanan-makanan tambahan untuk mencegah anemia di serial tapi ini di fortifikasi artinya ditambahkan zat besi ke dalamnya daunan berwarna hijau gelap apel pisang citrus polongan beras merah kacang-kacang biji-bijian dry fruit kembali lagi kalsium tapi ini juga tinggi zat besinya dan molasses ini juga tinggi kalau saudara banyak makan ini chance saudara zat besinya kurang enggak deh bisa di tes zat besi bisa ya supplement B12 jadi B12 eh zat besi sorry zat besi sudah cukup segitu saja sekarang kita masuk ke vitamin D kenapa orang berpikir vitamin D karena vitamin D enggak ada di makanan nabati hanya ada sedikit di rumput laut tertentu vitamin D kebanyakan ada di makanan hewani yang kaya dengan lemak karena vitamin D itu disimpan di lemak ya dan kita tahu daging yang tinggi lemak itu kan enggak sehat kalau saudara mencari vitamin D dari makanan hewani salah alamat juga katakanlah saudara makan banyak lagi untuk mendapatkan vitamin D ini enggak bakal cukup makan sebanyak apapun enggak cukup satu-satunya cara bagaimana untuk mendapatkan vitamin D jemur saja iya jemur saja enggak enggak usah susah-susah kita semua sudah tahu ya jemurnya di siang hari di atas jam 10 dan sebelum jam 3 di antara segitu ya jangan jemur pagi bercuma enggak dapat vitamin D ini makanan yang mengandung vitamin D tapi enggak banyak saudara juga bisa suplemen tapi mengandalkan suplemen sendiri tanpa jemur juga enggak bisa meningkatkan vitamin D kemarin ya ada yang tanya saya saya udah suplemen terus loh setiap hari 2000 EU enggak naik-naik jemur enggak enggak dia udah suplemen berbulan-bulan enggak bisa naik lalu zing seng atau seng ini sangat penting ya dan ini agak umum juga bukan hanya vegetarian non-vegetarian juga suka suka kurang dia sebagai koensim untuk pertumbuhan untuk sistem imunitas sistem reproduksi dan buat kesehatan kulit mata untuk diare juga meningkatkan dia ingat dan lain sebagainya makanan yang kayak zing akan diserap lebih banyak kalau makannya bersama dengan protein gedele nah ini kabar baik untuk vegan ya vegan kebutuhan zing lebih rendah karena tidak makan daging orang yang makan daging hewan ini kebutuhan akan zing akan lebih harus lebih banyak ini makanan yang kaya dengan zing makanan yang umum kita makan juga ya kan jadi bukan persoalan sebetulnya kalau saudara banyak makan makanan beginian ada di quinoa ada quinoa di wijen quinoa banyak juga di garbanzo dan berbagai polong-polongan di pamkin di lentil ini lumayan banyak tapi kita memang persoalan ya agak kurang makan yang beginian-beginian ya mungkin ini yang terakhir tentang lemak esensial pemikiran begini kalau vegan vegan itu kan gak makan ikan juga ya lemak esensial itu di daging gak begitu banyak yang banyak itu sorry lemak esensial itu ada dua omega-6 dan omega-3 omega-6 bukan persoalan siapapun yang persoalan itu omega-3 nah omega-3 itu adanya di hewan di ikan laut dalam ya yang biasa berenang di air yang dingin dia perlu karena supaya dia gak membeku gitu loh dia perlu lemak yang sangat tidak jenuh supaya kalau dia berenang dekat kutub ikannya gak jadi es batu kalau babi berenang disitu jadi es batu es balok karena lemak jenuhnya oke mungkin saya gak bahas saya coba pilih ya supaya waktunya oh ya tadi saya bicara bahwa kita persoalan dengan omega-3 karena kita gak makan ikan ikan itu kaya dengan omega-3 ikan laut dalam ingat ikan di Teluk Jakarta apakah kaya dengan omega-3 enggak saya rasa tidak dan kelemahan dari ikan adalah kandungan logam beratnya tinggi ya jadi itu juga satu pertimbangan tersendiri mengapa kita tidak makan ikan sebenarnya ikan itu mendapatkan omega-3 juga dari alga yang di laut dia makan itu dia dapat omega-3 dari sana sekarang yang ingin saya sampaikan kepada saudara sebagai seorang vegan dan non-vegan juga sebetulnya kita di zaman yang sangat kekurangan omega-3 di satu sisi kita juga kelebihan omega-6 jadi begini omega-6 dan omega-3 adalah lemak essential yang diperlukan sangat diperlukan oleh tubuh tidak bisa dibuat sendiri oleh tubuh saudara tidak perlu khawatir dengan lemak yang lain lemak jenuh lemak monounsaturated lemak lain tidak perlu tidak persoalan tubuh bisa buat sendiri tapi yang lemak esensial omega-6 dan omega-3 tubuh tidak bisa buat sendiri mau tidak mau saudara harus makan dari sumber makanan untuk mendapatkan itu persoalannya adalah sangat sedikit sekali makanan yang mengandung omega-3 jadi saudara perlu mendapatkannya dengan sungguh-sungguh masalah kedua omega-6 di jaman sekarang kita mendapatkannya berlebih-lebihan jauh di atas yang kita perlukan omega-6 dan omega-3 itu memerlukan enzim tertentu untuk dirubah kalau omega-3 harus dirubah menjadi namanya EPA dan DHA itulah yang kita perlukan sebetulnya tapi untuk mengkonversi omega-3 menjadi EPA dan DHA sangat rumit dan sedikit sekali kayak vitamin B12 tadi sangat sedikit sekali omega-6 dan omega-3 sama-sama memerlukan enzim tertentu saling berebutan nah sekarang persoalan muncul karena kita terlalu banyak makan omega-6 yang akan merebut enzim untuk mengkonversi itu sehingga si omega-3 mungkin tidak kebagian enzim yang cukup menambah persoalan itu jadi apa yang harus saudara ingat baik-baik adalah kurangi sebisa mungkin omega-6 ingat kurangi omega-6 sebisa mungkin ada di mana omega-6 itu ada di semua sosoran bukan sayur yang kita kurangi tapi minyak sayur apapun dikurangi ya itu ada di mungkin saya ada sebentar kita akan lihat saya sampai ini saya ikutin ini aja supaya tidak ngaco sosoran akan mendapatkan kecukupan omega-3 melalui dua sendok mana fleksit oke jangan satu sendok sorry dua sendok oh itu satu sendok teh itu satu porsi satu dua sendok makan minimum fleksit untuk memenuhi kebutuhan sehari dengan catatan tadi saudara punya omega-6 tidak tinggi lalu walnut tapi walnut tidak terlalu banyak buat nambah-nambah oke kedelai ada tapi lebih sedikit lagi ya dan yang lain tidak signifikan tidak signifikan untuk mengharapkan omega-3 nya omega-3 itu sangat penting ya ini dari ujung kepala sampai ujung kaki untuk otak sangat penting saya anjurkan pokoknya ini pokoknya setiap hari harus harus dapat kalau kekurangan ini biasanya triglyceridnya juga akan tinggi oh ini manfaat ya manfaatnya menurunkan triglycerid mengurangi detak jantung aritmia ya yang tidak teratur itu dinding pembuluh darah jadi lebih relax sehingga tekanan darah tidak tinggi darah lebih encer anti peradangan yang baik juga anti hipertensi dan mengurangi risiko jantung ini saya tidak usah bahas dulu tadi saya sudah sampaikan bahwa konversi omega-3 menjadi EPA dan DHA yang penting itu tidak gampang kalau saudara bisa saudara dianjurkan mengkonsumsi EPA dan DHA yang suplemen kalau bisa ya ada gak sebentar ya saya coba lihat oh ya ini sebelum lupa tadi omega-6 saudara lihat sendiri ya ini ini minyak-minyak ini semuanya sangat-sangat tinggi dengan omega-6 ini yang semua harus saudara hindari ya mau grape seed oil minyak jagung minyak walnut kita gak pakai cotton seeds mungkin kita pakai minyak kedele itu sangat tidak baik sangat tidak dianjurkan dan lain-lain sebagainya ini semua tinggi jangan menggunakan ini coconut oil omega-6 nya gak terlalu tinggi tapi kalau minyak sawit tinggi omega-6 nya mendingan minyak kelapa beda kelapa dengan sawit ya yang cukup rendah olive oil itu sebabnya kita selalu sarankan kalau pakai minyak olive oil aja kalau untuk menggoreng minyak kelapa aja udah dua itu aja yang lain gak usah dilihat nah ini yang tadi saya sarankan suplemen tadi kita ingat ikan itu mendapatkan omega-3 dari alga dari alga ya alga itu apa sih di laut itu kayak rumput laut tapi yang kecil-kecil jadi kalau di daerah yang kurang alga itu dia gak mendapatkan kandungan omega-3 di daging ikan itu juga gak tinggi suplemen aja dha atau omega-3 dha dan epa yang dibuat dari alga itu ada yang jual ya kalau mau suplemen itu aja bagaimana dengan minyak ingan kan kita sering dengar minyak ikan yang epa dan dha ya itu dalam banyak penelitian itu kurang bermanfaat malah ada penelitian menyatakan itu tidak menurunkan risiko jantung dan sebagainya dan yang penting kita gak mau minyak itu karena kandungan logam beratnya ada ya itu kan berbahaya kalau ini dia bikin di lab yang saya tahu nol tidak tidak ada logam beratnya tadi omega 6 menjadi musuh bukan kita gak perlu tapi kita perlu secukupnya dan saudara merempun gak bakal kurang ya omega 6 itu gak bakal kurang dan trans fat ini juga adalah musuh yang harus kita hindari ya trans fat atau hydrogenated fat ini harus dihindari supaya tidak masalah dengan omega 3 nya tadi ya saya rasa ini aja pembahasan kita ingat juga porsi makannya harus cukup dan variasi makanannya itu sangat penting harus harus bervariasi itu aja ya terima kasih kalau ada pertanyaan silahkan terima kasih